Sampai habis Kesalan pecel Hah? Maksudnya kesalan pecel? Kenapa kesalan pecel? Sama Sidi, pernah enggak? Kesalah Oh, saluran pecel itu sih Hah? Enggak muda Ayo, kok banyak isi leksa barunya waktu saya tidak paham Carang Cowok itu biasanya beli barang yang cuma diperlukan saja Eh, pokoknya Ah, enggak tahu Eh, ayah, ayah Oke, oke, kita lanjutkan Kalau fungsi ekspresi nilai Apa? Contohnya Jangan tahu Emang ekspresikan secara lebih nyata Nilai-nilai yang dihakimi oleh konsumen Memang ekspresikan secara lebih nyata Jangan tahu Jadi kita bisa mengekspresikan diri, kayak misalnya kita membeli produk yang ramah lingkungan, kita bisa mendukung istilahnya semacam gerakan untuk mendukung perlindungan terhadap lingkungan hidup. Jadi produk-produk yang green product itu kan yang mendukung pelestarian lingkungan, jadi kita bisa mengekspresikan nilai yang kita, ya gini, oke. Terus kalau fungsi pengetahuan, ini manusia memiliki kebutuhan akan adanya dunia yang tersebut dan teratur, sehingga manusia cenderung untuk mencari konsistensi, stabilitas, dan pemahaman terhadap sesuatu. Jadi ini bagaimana caranya kita terus mempelajari sesuatu, memahami sesuatu, makanya sebagai pengetahuan kita. Jadi yang harus akan pengetahuan itu bisa, dari sikap ini kita akan terus mencari sesuatu yang selalu ini. Jadi kayak contohnya disini, seorang dokter akan banyak memperkaya dirinya dengan pengetahuan kedokteran atau medis. Jadi misalnya kayak ini, tapi dia sulit atau enggak untuk menalami pengetahuan ekonomi, karena dia lebih butuh pengetahuan tentang kedokteran. Kedokteran, tapi ada juga orang yang dia senang mempelajari apa saja. Jadi kayak misalnya dokter pun kadang bisa ada yang berbisnis, jadi tergantung masing-masing bisnisnya. Oke, jadi fungsi sikap ada empat ya, jangan lupa. Apa sih tadi fungsi sikap? Selamat menikmati. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik sikap. Jadi sikap itu pasti memiliki objek. Karena apa ya itu tadi? Kan perasaan senang atau tidak senang kita terhadap sesuatu. Jadi pasti harus ada objeknya, baru kita bisa sikap. Terus konsisten. Biasanya sikap itu akan sama. Dari waktu ke waktu terhadap sesuatu objek. Karena bisa dia dari perilaku juga. Kan kayak tadi saya bilang, sikap bisa mempengaruhi perilaku atau juga sebaliknya. Nah, tapi di sini kalau di contohnya di buku itu ada sikap yang tidak konsisten. Jadi sebenarnya anak pemulung menyukai susu rasa coklat dan membeli bila memiliki uang. Tapi tidak konsisten sama perilakunya. Tidak pernah membeli susu coklat karena tidak ada daya dunia. Jadi sikap bisa mempengaruhi perilaku pembelian. Ya kan walaupun kita sukanya susu coklat. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, kita juga tidak mungkin beli. Terus sikap itu tadi ada positif, negatif, sama netral. Kalau positif, suka hal-hal yang positif. Kalau sikap negatif itu dia anti terhadap sesuatu. Jadi misalnya, mbak-mbak tidak suka apa? Makanannya tidak disukai apa? Jengkol. Oke. Nah, berarti sikapnya mbak itu negatif terhadap jengkol. Yang lain. Yang paling tidak disukai apa? Kambing. Kenapa tidak suka kambing, mbak? Ah, keras dasarnya. Oh, tomat itu enak. Aduh, petik. Mau. Biar kambing. Masaknya. Harus piter biar tolinya hilang. Okay, okay. itu sudah tidak bisa dibatuh siapa yang kita masak bahkan saya jelas tidak kita masak kalau netral itu biasa-biasa aja jadi dia enggak suka juga enggak bunyi jadi ya biasanya-biasanya terus ada intensitas sikap jadi derajat sikap terhadap produk akan bervariasi singkatannya mulai dari sangat suka sampai sangat tidak suka jadi ada derajatnya ya singkatannya misalnya yang makanan yang paling dibuji siapa sampai yang paling disukai kalau makanan favorit apa? bakso aduh gudu gudu ini bakso kan bakso apa? bakso kiki bakso kikil juga enak bakso pake lontong jadi lapar ayo jadi sikap itu ada intensitasnya ya dari paling suka sama paling tidak suka terus resistensi itu menunjukkan selamat menikmati